Bismillahirrahmanirrahim 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 Sebelumnya saya sampaikan salam Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para punggung surga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana permasalahan agama melihat ekonomi Pertama, kalau kita lihat dari siruh Nabawiyah 13 tahun Rasulullah Salam itu menguatkan yang namanya Tauhid di Mekah Jadi di Mekah ini bagaimana sahabat-sahabat itu didalami atau manhajnya adalah dengan mendalami Tauhid, mendalami bagaimana Allah, Ma'rifatullah Ma'rifatul Rasul, ini yang dibahas Tetapi setelah hijrah Rasulullah SAW ketika hijrah, mendirikan Masjid Nabawi, Masjid kemudian Rasulullah pun membuat yang namanya pasar di situ Kenapa pasar? Karena penting sekali tidaklah seseorang itu bisa memurnikan atau meluruskan kehidupannya kehidupan beragamanya jika seandainya urusan-urusan ritual tidak juga disesuaikan diakselerasikan dengan urusan-urusan habluminanasnya atau muamalahnya atau kesehariannya nah karenanya barulah di Madinah ini urusan ekonomi menjadi fokus yang sangat penting ada banyak beragam model bahkan menurut ahli-ahli syari'ah ada banyak model ribuan model riba yang kemudian dihapuskan di dalam Islam jadi bagaimana mensucikan atau memurnikan yang namanya perdagangan jadi model-model riba ini kemudian dibenahi semuanya agar supaya tidak terikat riba dan lain-lain nah ini agar supaya apa-apa yang dilakukan dalam keseharian ini tidak mengganggu ketauhidan atau tidak mengganggu keimanan kenapa? karena masalahnya penting sekali begini kalau dalam surah ahmutafifin aja wailulil mutafifin celaka orang-orang yang curang orang-orang yang curang yang disebutkan disana menakar timbangan artinya ketika timbangan buat dia lebih banyak ketika buat orang dia sedikitkan nah ini berlaku kemudian kecurangan-kecurangan ketika orang-orang melakukan kecurangan ini celakalah orang-orang yang curang kata Allah ya pemirsa betapa pentingnya ekonomi kalau kita lihat jual-beli ya perdagangan bagaimana modal usaha bagaimana pinjam-meminjam inilah yang akhirnya diatur diatur begitu detail yang dituntun begitu detail oleh agama agar supaya kita masuk ke dalam syariat yang diridoi oleh Allah dan tidak saling mentolimi dan inilah yang disebut dengan ekonomi syariah ekonomi keumatan nah kita seringkali di zaman sekarang meninggalkan ini semuanya salah satunya saja permasalahan perdagangan seringkali kita meninggalkan itu semuanya kita berlomba-lomba untuk menjadi pegawai-pegawai pekerja-pekerja yang kita pikir bahwa ini lebih hebat secara statusnya ketika kita masuk menjadi pejabat-pejabat di perusahaan-perusahaan multinasional itu ini akan lebih hebat secara statusnya daripada para pedagang padahal kalau kita lihat perdagangan inilah yang menegakkan kehidupan ya dagang adalah menegakkan kehidupan bagaimana kalau misalnya tidak ada yang berdagang bawang bagaimana kalau tidak ada orang-orang yang berdagang di pasar bagaimana kalau tidak ada orang-orang yang berdagang bahan-bahan pokok beras dan lain-lain tidak akan ada yang namanya kehidupan nah bagaimana ketika perdagangan ini dikuasai bukan oleh orang-orang muslim artinya kita juga masuk ke dalam persoalan yang lain apa persoalannya halal dan taiban ketika makanan yang masuk ke dalam diri kita bukan makanan yang halal ini menjadi masalah yang lebih besar lagi karena umat muslim lah yang harus memegang atau menguasai perdagangan itu agar tonggak-tonggak kehidupan itu selamat nah saya mengajak semua pemirsa untuk ayo kita mulai masuk masuk ke dalam bagaimana membangkitkan ekonomi umat ini mari masuk jadilah pedagang-pedagang muslim yang berniat bukan hanya untuk keuntungan tetapi pedagang muslim berniat berjualan atau berdagang untuk menegahkan kehidupan berniat untuk menebarkan kebaikan kasihan tetangga kita kalau kita tidak jualan kenapa? boleh jadi dia makan makanan yang haram kasihan orang-orang itu kalau kita tidak berjualan kenapa? dia tidak mendapatkan baju muslimah yang syari niat-niat seperti itulah yang insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah mari kita masuk ke dalam perdagangan ingat dari 10 pintu rizki 9 Allah berikan bagi para pedagang karenanya jangan kita masuk ke satu pintu berdesak-desakan jadilah para pedagang yang amanah insyaallah jadilah pelaku-pelaku ekonomi syariah yang amanah ya buatlah bank-bank yang syariah bikinlah segala sesuatu perdagangan yang masuk ke dalam syariatnya insyaallah keberkahan bersama kita karena Allah ridha terhadapnya masyaallah karenanya Pak Mirza mari kita berdoa bersama-sama A'udzubillah masyaitan al-rajim bismillahirrahmanirrahim walaikum warahmatullahi wabarakatuh salim ala muhammadin wa al-sabihi wa sallam ya Allah subhanam alikul kudusus salam al-mu'minul muhammin azizul jabarul mutakabir ya Allah mudahkanlah kami dalam kehidupan ini ya Allah mudahkanlah kami dalam menjalankan seluruh aktivitas ya Allah jadikanlah semua ini menjadi amal ibadah kepada mu ya Allah jadikanlah kami rizki yang halal berkah dan melimpah ya Allah yang halal yang berkah dan melimpah amin ya Allah amin ya robbal alamin alhamdulillah tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya saya Erick Yusuf bila hitaufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh